Intro PT Trio Motor selaku main dealer Honda wilayah Kalimantan Selatan, Wan Kalimantan Tengah memperkenalkan varian terbaru dua motorsport andalan Honda yaitu CB150R Streetfire, Wan CBR250RR Motorsport andalan Honda ini resmi diperkenalkan kepada warga Banua di lapangan Murjani, Banjarbaru, kemarian Minggu 16 September 2018 PT Trio Motor selaku main dealer Honda wilayah Kalimantan Selatan, Wan Kalimantan Tengah memperkenalkan varian terbaru dua motorsport andalan Honda yaitu CB150R Streetfire, Wan CBR250RR Motorsport andalan Honda ini resmi diperkenalkan kepada warga Banua di lapangan Murjani, Banjarbaru, kemarian Minggu 16 September 2018 acara regional pabrik launching generasi terbaru dari CB150R Streetfire Wan CBR250RR kali ini berhasil meramaikan kota Banjarbaru dengan berbagai kegiatan mulai dari promo penjualan motorsport, test rate motor Honda, community games, mobile legend competition, live music performance, hingga penampilan app DJ Lala Direktur Marketing PT Trio Motor Anton Yusir Tonga menyatakan PT Astra Honda Motor AHM merilis varian baru New Honda CBR150R Streetfire Wan CBR250RR dengan tampilan khusus bagi pencinta motorsport yang senang berkreasi Wan Modifikasi Varian utama motorsport Honda ini sudah mendapat penyegaran tampilan sehingga semakin mencerminkan karakter pengendaranya setelah memberikan kebanggaan wahir dikendarai Menurut Antonio Sire Tonga, New Honda CBR150S Streetfire kini memiliki desain baru pada strut yang memberikan kesan big bike pada model ini bodi samping, red core, WP disc brake, setelah pijakan batis aluminium sehingga semakin menghadirkan kesan yang tangguhwan eksklusif New Honda CBR250RR motorsport terbaru yang disematkan posisi stang baru yang membuat posisi berkendara semakin nyaman dan ini ujar Antonio Sire Tonga memiliki dua parian warna baru yaitu Black Predom, One Bravery Matte Red Ada tipe terbaru dari CBR250RR warna terbaru kalau rekan-rekan lihat ini warna terbaru yang merah merah Dove ini memang sekarang lagi ngetrend untuk itu kita cepat mengadaptasi atau mengakomodir permintaan market kita buat warna yang sedang in di pasar kemudian ada CB150R kalau rekan-rekan lihat ini ada beberapa minor penyegaran dan tambahan seperti di CB-nya dan terlihat stangnya itu posisinya berkendara lebih kalau kita bilang touring style ya jadi lebih nyaman kemudian ada ini shroud kita bilang shroud ini lebih lebar dan lebih besar kemudian ada tambahan undercol yang di bawah ini dan secara warna juga ada refreshment sedikit Sementara itu manajer marketing PT Trio Motor Aprija Rahman memadahkan Honda CB150R Streetfire One CBR250RR merupakan upaya Honda untuk mengikuti perkembangan One penyegaran pada kebutuhan konsumen dengan menghadirkan varian terbaru motor Naked Sport One Sport Sport andalan Honda sehingga diharapkan kehadiran varian terbaru ini ujar Aprija Rahman akan memperkuat dominasi Honda di segmen Sport yang sampai dengan bulan agutus berada di angka 61% bahkan Aprija Rahman pun menargetkan CB150R Streetfire terjual 350 sama dengan 450 unit sebulan Sementara untuk CBR250RR ditargetkan 35 sama dengan 50 unit sebulan keninggawa ini sudah ada sebanyak 6 unit nanginden model pengendara itu jadi touring style sehingga lebih nyaman bagi user ketika melakukan perjalanan jauh tetapi tidak meninggalkan sporty looknya sporty looknya disini diperkuat dengan suit yang lebih tajam dan lebar kemudian tangki juga didesain lebih 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 kotot begitu ya kita bisa lihat disini tangki nya lebih menonjol sehingga membuat pengendara itu lebih maco nah kemudian di CBR250RR ada varian baru yang diluncurkan juga dimana harganya juga itu mengalami harganya lebih kompetitif begitu ya varian terbaru dari CB150R Streetfire dipasarkan dengan harga mulai dari Rp27.520.000 OTR Kalimantan Selatan wan Rp28.065.000 OTR Kalimantan Tengah sedangkan CBR250RR dijual mulai dari Rp60.000.000 OTR Kalimantan Selatan wan Rp64.635.000 OTR Kalimantan Tengah khusus untuk CBR250RR akan diberikan potongan cashback sampai dengan Rp6.500.000 khusus untuk konsumen loyal Honda selamat menikmati